Nah itu yang dinamakan sudah selaras itu seperti apa ya seperti ini Jadi burungnya itu Kalau memang burung perkututnya itu Yang dibilangnya susah jinak Ya sampai kapanpun tetap tidak mau jinak Tapi paling enggak sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanti Cukreng Yang selalu mengajak di Naubareng Dan untuk kali ini masih di jalur perkutut lokal alam Baiklah kawan Untuk di kesempatan kali ini Wanti Cukreng mau berbagi sedikit Atau berbagi tentang Penjinakan atau menjinakan burung perkutut Karena masih banyak kawan-kawan yang bertanya Tentang bagaimana cara menjinakannya Karena padahal sudah Yang lalu-lalu sudah Wanti Cukreng bahas Tentang menjinakan itu seperti apa Dan kok sudah diikuti Kok masih belum berhasil gitu Jadi untuk keberhasilan Atau bagaimana ya hasil Dari cara-caranya itu Itu kan tergantung dari karakter burungnya juga Jadi tidak Dicoba Terus berhasil itu Enggak semuanya begitu Tapi kalau dilakukan dengan secara rutin Atau secara konsisten Nah secara konsisten Insya Allah pasti bisa Untuk jinak Apalagi Menjinakannya secara dengan hati Atau dengan kasih sayang Dan sering interaksi Itu pasti Insya Allah bisa Nah ini Ini Kelanganan Wanti Cukreng Yang Sudah dirawat Kurang lebih Dua tahun Kurang lebihnya dua tahun Dan ini Ini yang Paling aneh sendiri Kalau dibilang aneh ya Gimana ya Emang sudah Begini kali Jadi kenapa Ini kalau Saya sendiri Enggak di rumah Ini sama sekali Tidak bunyi Kata yang Yang di rumah Kan pernah bilang Itu burungnya Atau Udah Doronya Udah pulang Bunyi ya Setiap Saya pulang nguli Dengar suaranya Motor Ya pasti bunyi Itu ini Hanya satu-satunya Ini yang sudah Mendoro Yang lain Biasa-biasa saja Kalau yang ini Benar-benar Mendoro Ini kan Jadi ini Cara merawatnya Untuk Menjinakannya Untuk ini juga Ya seperti Yang Wanti Cukreng Lakukan Nah ini Ini burungnya Ini namanya Laras 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 Ini burungnya Awal dulunya Itu giras banget Awal dapatnya Memang kalau Ini Waktu dapatnya Dulu Masih muda Memang Ya 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 Eh Maaf 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 A A Nah Tenang dulu Tenang dulu Nah Ini Nah Ini burungnya Ini Waktu dapatnya Dulu juga Masih muda Dan sekarang Sudah Mulai Apa ya Sudah Ya Sudah Mendoro lah Itu Jadi Bagaimana caranya Untuk menjinakannya Yaitu harus pakai Kasih sayang Itu yang utama Gitu Nah Harus pakai Kasih sayang Karena apa Karena kalau Kasih sayang Itu ya Secara tidak Kita Sadari ya Itu namanya Sentuhan Itu pasti Mengena Atau Gimana Kalau Untuk sama Burung Perkutut Dan sebetulnya Enggak cuma Burung Perkutut Untuk hewan-hewan Yang lain Kalau kita Merawatnya Pakai Rasa Kasih sayang Itu Pasti Tahu Secara Tidak Apa ya Tidak Kita Sadari Dan mungkin Ini juga Bukan Dari Ilmu Kasat Mata Jadi Dari Hati Ke Hati Nah itu Yang ini Bukti Nyata Yang sudah Pernah Wani Cukreng Alami Ini Burung Yang Yang sudah Sekitar Dua tahun Yang lalu Saya Rawat Dan Dapatnya Bukan dari Anak Biasanya Yang Begini Itu Pada Pada Bilangnya Dari Anak Enggak Ini Meliharanya Enggak Dari Anak Ini Duga Dari Om Byokan Tapi Saya Ngambil Sudah Masih Bulu Piyik Terus Dirawat Terus Di Ya Setiap Hari Kita Ajak Interaksi Setiap Hari Diajak Ngomong Ya Kalau Dilihat Orang Yang lewat Dikiranya Apa Geneng Ngomong Sendiri Sama Burung Nah Ini Ini Waktu Sekarang Ya Sekarang Mulai Sekarang Ini Kalau Saya Pulang Kerja Itu Baru Bunyi Nyambut Ibaratkan Nah Itu Yang Dinamakan Sudah Selaras Itu Seperti Apa Ya Seperti Ini Jadi Burungnya Itu Kalau Melihat Yang Merawat Itu Selalu Bunyi Atau Bekur Ataukah Yang Bagaimana Ya Itu Kurang Be Begitu Dan Ini Jenis Kelamen Ini Betina Betina Ini Namanya Si Laras Ya Gila Ya Laras Ini Kata Yang Di Rumah Begitu Kalau Tidak Ada Sayangnya Tidak Ada Di Rumah Seharian Seharian Pun Tidak Bunyi Nanti Kalau Saya Pulang Langsung Bunyi Nah Begitu Ini Untuk Berbagi Aja Kan Kawan Ya Yang 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 Sempet Bertanya Sudah Pakai Metode Wandi Cukreng Kok Masih Ada Yang Belum Berhasil Nah Caranya Begitu Semua Burung Perkutut Tergantung Tergantung Dari Karakternya Tidak Semua Burung Itu Langsung Jinak Dan Tergantung Dari Karakter Si Burungnya Kalau Memang Burung Perkutut Itu Yang Dibilang Sudah Jinak Ya Sampai Kapanpun Tetap Tidak Mau Jinak Tapi Paling Enggak Sudah Mau Jinak Jinak Lalat Kalau Untuk Mendorong Itu Tergantung Dari Burungnya Dan Untuk Energi Yang Ngerawat Sama Burungnya Jadi Untuk Ibaratkan Untuk Apa Ya Interaksinya Untuk Yang Tergantung Konsisten Burung Kalau Setiap Hari Kita Rawat Pasti Pasti Tahu Siapa Yang Merawat Dan Caranya Sudah Banyak Yang Pernah Wanda Cukreng Praktikan Seperti Yang Itu Untuk Cara Membuat Burungnya Itu Jinak Nah Kurang Lebih Gitu Mudah Bermanfaat Ini Sekedar Contoh Aja Dan Mungkin Untuk Video Kali Ini Saya Cukupkan Ini Aja Kalau Ada Kata Kurang Berkenan Di hati Saya Mohon Maaf Kalau Ada Yang Mau Bersarang Kritik Silahkan Kalau Mau Ada Mengoreksi Silahkan Dan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Engger Nah Oh selamat menikmati